Banyuwangi, di kampung aku Karena kita juga ini keterbatasan untuk misak, keterbatasan untuk misak Pulang ke Banyuwangi, ya aku percayakan sama keluarga yang ada di sana Kebetulan di sana juga ada keluarga yang deket dengan peternakannya Udah dipilihkan yang memang terbaik ya Aku masukin video ini aja Sapi Dan udah beberapa tahun kemarin emang aku sengaja untuk berkorbannya di kampung-kampung ya Di Banyuwangi, bener-bener di kampung aku Tempat kelahiran aku Jadi karena di sana kan yang berkorban kan tidak sebanyak yang di Jakarta Dan yang di Banyuwangi di sana yang membutuhkan lebih banyak Jadi alangkah baiknya aku berkorban di Banyuwangi Yang pasti bedanya kalau tahun lalu itu kita melaksanakan penyembelihannya kan di musola aku ya Aku ada musola di Banyuwangi di sana Nah karena sekarang situasinya pandemi Ya kita percayakan kepenjagalan Yang memang udah ada sertifikasinya Dan sudah pengawasan dinas kesehatan juga kan Jadi karena aku juga untuk menjaga ya Menjaga warga kampung-kampung juga Karena sekarang udah di penjagalan Udah nanti udah paket-paket Kita baru banyak Belum bisa Belum bisa Karena kan Kita ini Jakarta kan zona merah lah Aku tahu diri lah ya Jangan sampai kita pulang ke Kampung aku Akhirnya malah Jadi sesuatu Jangan sampai Lebih baik kita menjaga Pengen lah Udah dari awal tahun Awal masakalan kita udah aduh Banyak banget keluarga yang pengen Apalagi lebaran kan Lebaran Indomitri Itu juga sama Kita juga udah Ayo dong Gak bisa Maaf ya buge Maaf bule Gitu Kita memang Bukannya Apa Ya kita jagain Keluarga juga yang ini Terubahnya berapa ekor Sesuatu dimana Bisa Kalau Entah mana nih Perubahnya berapa ya Satu Kan satu untuk bertuju ya Itu pun udah Keluarga aku Dan keluarga Mas Yendra udah masuk Kalau Salatnya Selama pemerintah juga Masih membolehkan kita Untuk Salat di rumah Memang kita sih milih Untuk di rumah saja Soalnya Dengan masya nyundol kepala seperti ini Justru malah kekhawatiran ya Itu malah lebih tinggi sih kita Karena Ya itu tadi Kita masih punya Kegiatan yang memang Tanggung jawabnya besar Harus dilaksanakan dalam Keadaan sehat Jadi lebih baik Menjaga Maknanya pastinya Apalagi di tengah pandemi seperti ini Di saat kita juga Sama-sama kesulitan ya Sama-sama Pekerjaan kita juga Sangat berkurang Terus juga Pendapatan kita pun juga Otomatis Sangat-sangat berkurang Tapi Yang namanya Berkurban itu Jangan sampai Perlupakan Kenapa? Di saat kita Susah seperti ini Justru malah Aku harus Berkurban Kenapa? Di saat kita Bener-bener nanti Kita Ibaratnya Jangan sampai Kalau kita Terpuru pun Insya Allah Bantuan pun Insya Allah Bisa aja dari mana Karena Itulah Aku sih Percaya aja Selama kita menabur Ya Kebaikan Insya Allah Kita juga akan menerima Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya